Mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Tasik Kelabu mengelar aksi demo tolak kenaikan harga BBM di jalan Kiai Haji Zainal Mustofa, tepatnya di Batu Andesi, depan Tamkot Tasik Malaya, Rabu 21 September 2022 malam. Aksi ini digelar berbeda lantaran biasanya demo dilakukan siang hari, namun kali ini digelar malam hari. Masa aksi nampak menyalakan dilirin sambil bersalawat dan menutup jalan Kiai Haji Zainal Mustofa. Mereka pun terlihat melakukan aksi teatrikal dengan memperagakan beberapa orang yang ditindas dan diinjak. Sebagai gambaran, masyarakat tak berdaya ketika berhadapan dengan penguasa. Adapun puluhan dilirin yang dinyalakan secara melingkar di tengah jalan, menggambarkan perlawanan masyarakat yang tidak akan pernah padam. Korlap aksi Syadid Farhan mengaku kecewa lantaran aksi demo menolak kenaikan BBM itu tidak mendapat tukungan serius dari anggota DPRD kota Tasik Malaya. Dari 45 anggota Dewan yang hadir hanya 5 orang saja. Kita mencoba untuk memenangkan isu regional, ada isu kota Tasik Malaya, kota Tenggara Barat, dan kedua isu banjir yang menemukan Tenggara Tasik Malaya, seperti itu untuk terdapat isu pemerintah dalam mengelola tata ruang Tenggara Tasik Malaya dan itu isu kiritas, yaitu isu BBM yang sekarang sudah ditutupkan. Dari gabungan mana saja ini mahasiswa yang misalnya? Ini mahasiswa Tenggara Tasik Malaya, dan juga kalau di mana Tenggara Tasik Malaya, dan yang paling utama saat ini dilakukan aksi mahasiswa ini apa? Apa saja yang dilakukan malam ini oleh mahasiswa ini? Pihaknya sebenarnya ingin memenangkan isu kota Tasik Malaya. menagih janji anggota TPR di kota Tasik Malaya, sebagaimana komitmen mereka harus rius untuk menyuarakan masyarakat dan bagaimana menyikapi nasib masyarakat atas kenaikan harga BBM. Syadid pun mengancam, jika harga BBM tidak kunjung turun, pihaknya akan terus-menerus melakukan aksi demo. Menurutnya, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM dan menarik subsidi sangatlah mencekik masyarakat. Maka dari itu, mahasiswa dan rakyat kota Tasik Malaya menuntut pemerintah agar kembali menurunkan harga BBM karena menyiksa perekonomian masyarakat. Kemudian, tuntaskan juga permasalahan kemiskinan di kota Tasik Malaya yang sudah kronis, selesai tata ruang di kota Tasik Malaya yang menyebabkan banyak bencana. Apip, harapan rakyat, Tasik Malaya Terima kasih telah menonton!